Halo untuk viewernya CM Jalan-Jalan Selamat menikmati perjalanan CM Channel Oke, bye Anak Betawi Ketinggalan zaman Patinya Siapa bilang Anak Betawi Padai Betingke Siapa bilang Anak Betawi Padai Buaye Anak Betawi Ketinggalan zaman Katinya Anak Betawi Kegiatan di dunia film, budaya, dan politik yang selama ini lebih melekat pada citra seorang Rano Cardno Namun, pemeran sidur dari serial Sidur Anak Sekolahan ini ternyata sedang menekuni dunia bisnis kuliner Yang menarik disini adalah bisnis kuliner yang dijalani Rano Cardno ini tidaklah sememak artis-artis lain Seperti menyewa restoran dan sebagainya Rano Cardno lebih memanfaatkan halaman rumahnya untuk membuka warung atau restonya Warung sidur ini tidak hanya memiliki menu makanan yang disukai Tempatnya pun terbilang nyaman Dengan spot-spot yang memanjakan mata Yang paling menarik disini adalah Artis senior Rano Cardno ini Tetap masih ikut turun tangan Dalam melayani para pembeli Bang Rano Cardno dan istrinya Mbak Dewi ini sangat ramah Sehingga suasananya menjadi santai dan kekeluargaan Waduh jadi youtuber Halo untuk viewernya CM Jalan Jalan Selamat menikmati perjalanan CM Jalan Oke bye Halaman rumah Rano Cardno ini terbilang luas Sehingga bisa ditata lebih banyak meja dan kursi Serta tenda-tenda di setiap meja di area tempat makannya Jalan 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 selamat menikmati di samping itu kolam merenang terlihat menghiasi halaman rumah ranokano ini suasananya pun terkesan asri dengan banyaknya tanaman hias dan pepohonan banyak menu yang tersedia di warung sidur ini diantaranya nasi uduk, lontong cap gome lontong sayur bakso, nasi liwet solo dan berbagai menu lainnya kali ini kami memilih lontong cap gome dan nasi liwet solo yang ternyata enak dan gurih enaknya melempaui expectasi selamat menikmati 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 Usaha Rano Karno ini terbilang laris manis Kenyataannya tempat makan di rumah Rano Karno ini tidak pernah sepi pengunjung Terima kasih telah menonton! Warung Sidul ini hanya buka pada hari Sabtu dan Minggu Dari pukul 7.30 sampai dengan 13.00 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan kami sampaikan Sampai ketemu kembali pada wisata kuliner kami selanjutnya Di antaranya mereview ada apa saja di warung Poatun atau Sutikano Kunjungi terus channel ini agar channel ini bisa berkembang Tekan like di video ini dan berikan komentar tekan subscribe apabila telah selesai menonton video ini Demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!